Belakangan ini, tren video TikTok semakin menjamur di masyarakat tanah air. TikTok sendiri merupakan sebuah platform bagi video singkat lip-sync yang bisa dikreasikan dengan berbagai latar lagu kekinian. Hal tersebut membuat penggunanya bisa berekspresi dengan berbagai macam gaya dan kreativitas. TikTok yang rilis September 2017 di Indonesia langsung masuk lima besar aplikasi yang paling banyak diunduh di tanah air. Penggunanya pun ternyata banyak yang dibawah umur, sekitar 11-12 tahun, anak-anak muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Tidak sedikit juga selebriti yang ikut membuat video TikTok? Sebut saja Ria Ricis. Boy William Aurel Arshi Nagita dan Rafathar Dan masih banyak lagi. Karena terlalu banyak pengguna aplikasi TikTok, bermunculan pula seleb TikTok atau orang yang terkenal lewat aplikasi ini. Misalnya Bowo. Selebgram belia yang baru-baru ini menjadi sorotan di internet berkat TikTok, Bowo yang saat ini masih berusia 13 tahun viral di dunia maya karena postingan video di aplikasi TikTok. Ia memiliki 396 ribu followers di Instagram. Selain itu, video lip-syncnya di TikTok juga telah ditonton lebih dari 700 ribu kali. Hal tersebut tentunya membuktikan bagaimana TikTok begitu digandrungi oleh anak-anak seusia Bowo. Ketenaran Bowo yang begitu cepat tersebut membuat salah satu fansnya mengadakan meet and greet untuk bertemu Bowo. Namun yang menjadi buah bibir adalah saat acara tersebut berbayar dengan harga yang dibilang cukup mahal untuk kalangan seusia Bowo. Yakni 80 hingga 100 ribu rupiah untuk satu orang fans jika ingin melihat langsung sosok Bowo. Akibatnya, tidak sedikit yang menyinggir dan mengejek acara meet and greet berbayar tersebut. Tidak hanya itu, saat para fans berat bertemu dengan Bowo, beberapa dari mereka yang melakukan hal yang dianggap tidak wajar, diantaranya adalah meminta Bowo untuk menjadi Tuhan karena banyak pengikutnya. Serta banyak lagi komentar yang mencengangkan dari para fans karena terlalu menyukai Bowo. Lantas, bagaimana tanggapan Bowo Alpenliebe yang merupakan nama tenarnya itu menanggapi fenomena dirinya yang saat ini sedang viral dibicarakan? Saat ditanya mengenai acara meet and greet berbayar, Bowo pun mengaku bahwa dirinya belum mengadakan acara apapun dan semua hasil yang didapatkan tidak diterima olehnya. Tidak, belum pernah meet and greet. Tidak tahu karena ada kabar kalau misalkan sudah sesung meet and greet, nanti wangnya bagi atas. Oh gitu, tapi tahu? Tahu, tahu kemarin. Belum pernah, belum pernah meet and greet, ya mau rencana. Kalau ini kota tua itu? Itu main doang. Main doang. Ya, awal itu nggak tahu apa-apa. Dan wangnya nggak ke Bowo? Iya, wangnya nggak ke aku. Terus jadi ke mana bawa uang? Ke teman yang ngajak itu? Iya, yang ngajak fans. Ya, kan dia nge-DM DJ, ya kan? Katanya, Eh, Pe, Bowo, ya. Bowo mau ngambil meet and greet, ya kan? Nggak tahu ya, ya mau-mama aja gitu. Eh, pas, akhir-akhirnya begini. Fenomena munculnya sosok tenar Bowo TikTok ini tentunya mendapat reaksi dari masyarakat seperti Deddy Corbuser yang mengungkapkan komentar di channel Youtubenya. Siapa sih anak kecil yang nggak kepengen dibilang jatuh? Siapa sih anak kecil yang nggak kepengen terkenal di jaman sekarang? Anak kecil kalau sekarang mau tanya cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber, jadi selebgram, jadi TikToker, whatever it is, oke? Jadi gue nggak ada masalah. Ini bukan salahnya Bowo, ini bukan salahnya TikTok, ini aplikasi, nggak ada salahnya. Tahu, buktinya ada yang bisa bikin bagus. Tapi kalau seseorang bisa mengatakan seperti itu, Tuhannya ini, gue memuja dia, Now, kenapa gue bikin video ini? Gue tahu udah banyak pembahasan, tapi you're not gonna go in there. I'm going here. Taukah Anda kenapa hal itu terjadi? Here. The only reason seseorang bisa memuja orang seperti itu adalah karena mereka tidak mencintai dirinya sendiri. That's true. Lack of self-love. Tidak mencintai dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri, karena mereka berpikir bahwa dirinya bukan siapa-siapa, tidak ada gunanya. Bukan hanya Deddy Corp User, penyanyi Anji juga tidak mau ketinggalan ungkapkan pendapatnya. Melalui akun Youtubenya, Anji berpendapat mengenai fenomena acara Meet & Greet Bowo. Well, ya, kebanyakan orang yang berpikir benar, itu akan berpendapat bahwa, ini apaan sih bocah-bocah? Meet & Greet berbayar mahal pula. Apa karyanya? Mereka cuma begitu-begitu doang. Nah, ini pendapat saya sebenarnya setelah saya menganalisis. Jadi menurut saya, gak apa-apa, sah. Ya iyalah, karena begini, Meet & Greet berbayar dari para user TikTok itu, termasuk Bowo, ada demand-nya. Dan juga orang-orang yang datang ke sana, walaupun membayar Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, kalau ternyata mereka mau dan mereka mampu, gimana dong? Ya, gak apa-apa. Selain itu, melalui Instagram-nya, calon Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil juga sempat memposting bahwa berfoto dengannya gratis. Ternyata dibalik segala konten menghibur, TikTok memiliki konten negatif yang dianggap tidak pantas dan dapat menimbulkan hal buruk bagi masyarakat. Selama sebulan terakhir, Kemenkominfo telah menerima lebih dari 2.800 laporan terkait konten negatif tersebut. Kemenkominfo akhirnya menutup atau memblokir aplikasi TikTok pada selasa 3 Juli kemarin. Hanya selang sehari, yakni Rabu 4 Juli kemarin, Kemenkominfo Rudiantara menerima kedatangan manajemen aplikasi TikTok asal China di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi Gambir, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berhubungan dengan pemblokiran TikTok di Indonesia karena banyak aduan konten negatif. Manajemen TikTok meminta kebijaksanaan pemerintah Indonesia untuk membuka kembali aplikasi mereka. Hasilnya, Menkominfo Rudiantara meminta aplikasi TikTok bebas dari konten negatif. Selain itu, membatasi usia pengguna di atas 12 tahun. Jika sudah terpenuhi, Kemenkominfo akan membuka kembali aplikasi TikTok. Tapi kalau mereka mengatakan komitmen mereka, mereka akan menuliskan dalam bentuk return komitmen. Jadi komitmen tertulis. Mereka juga minta dibuka sempat, saya katakan penuhi dua. Kalau dikuni dua-duanya, dua-duanya oke, kita buka. So, bagaimana menurut Anda Good People? Apakah Anda setuju dengan penggunaan aplikasi TikTok? dan juga dikuni dua-duanyaumber kotor transformasi Anda lebih banyak anak-anak di amir Const PVP da tinggi. dijad�를 tadap. Tidak sudah terpikas di froming kebutuhan. Dia berada di disini. Sampai jumpa.